selamat menikmati nah disini sahabat informasi kesehatan mungkin tidak asing gitu kan bahkan sehari-hari mungkin kita sering mendengar dengan yang namanya kolesterol kemudian triglyceride nah dan juga HDL LDL bagi yang bekerja di atau berprofesi di bidang kesehatan seperti itu nah disini sahabat informasi kesehatan mungkin adalah atau yang sedang menonton video ini sedang ya mohon maaf saja sedang mengalami kolesterol tinggi tinggi-tinggi seperti itu atau anda memiliki sanak saudara, keluarga, kerabat, teman yang sedang mengalami hal tersebut dan sedang mencari pengobatan herbalnya seperti apa karena seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat kita memang sangat suka sekali dengan menggunakan herbal walaupun ada memang yang tidak suka tapi itu sedikit maka dari itu sahabat informasi kesehatan disini saya akan memberikan informasi mengenai obat-obatan herbal apa saja yang bisa digunakan untuk menurunkan dari kolesterol dan triglyceride itu dan merupakan obat-obat herbal yang memang sudah teruji secara klinik nah atau kalau anda tidak mengerti uji secara klinik secara sederhananya yaitu uji yang dilakukan sudah dilakukan pada manusia seperti itu kalau uji pada hewan disebut dengan uji praklinik nah baiklah sahabat informasi kesehatan tambah panjang lebar disini kita akan menyimak bersama membahasnya sedikit nah dan bagi sahabat informasi kesehatan yang belum subscribe channel informasi kesehatan silahkan subscribe terlebih dahulu komentar, share, dan like gitu kan karena berbagi itu indah sahabat informasi kesehatan agar sahabat-sahabat kita yang lain mengetahui dan berikanlah manfaat kepada mereka seperti itu sahabat informasi kesehatan disini kita perlu mengingat sedikit refresh kembali gitu kan apa sih bahaya-bahaya dari kolesterol ini sendiri kalau misalnya terlalu tinggi gitu kan nah disini kita akan mengetahui beberapa bahayanya nah disini yang pertama yaitu adalah dapat menyebabkan serangan jantung nah kenapa serangan jantung ini bisa terjadi gitu kan karena terjadinya pembuluh darah yang ada itu mengeras dan juga terjadinya pembuluh darah itu menyempit sih enggak apabila hal-hal ini terjadi maka dapat menyebabkan serangan jantung kepada seseorang kemudian bisa terjadinya struk nah penyempitan pembuluh darah di otak disini dapat mengakibatkan gangguan fungsi otak kemudian kemampuan berpikir dan juga daya ingat yang menurun kondisi mental yang memburuk dan juga yang paling parah ini dapat menyebabkan struk dan merupakan sesuatu yang mungkin bukan mungkin yang tidak siapapun tidak mau untuk mengidap yang namanya dengan struk ini kemudian ada yang namanya dengan artery perifer disini terjadi penyumbatan pembuluh darah pada misalnya seperti di tungkai atau lengan nah apabila terjadi penyumbatan pembuluh darah di tungkai atau lengan maka akan terjadi sensasi seperti nyeram nyeri kram dan juga mati rasa di sekitar yang terkena misalnya tungkai maka nanti akan terasa di tungkai maupun di lengan seperti itu kemudian terjadinya batu empedu nah batu empedu ini terjadi karena adanya kolesterol yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan batu empedu nah perlu diperhatikan bahwa kolesterol ini bermanfaat untuk tubuh kita asalkan jangan terlalu tinggi dan juga jangan terlalu rendah terlalu rendah juga tidak bagus untuk tubuh kita sendiri nah kemudian disini obat herbalnya yang bisa kita gunakan itu adalah alpukat nah alpukat disini biasa dalam nama daerah seperti alpukat apokat atau alpukat sedangkan bagian yang bisa digunakan pada alpukat ini seperti daun dan juga biji nah kandungan kimianya seperti minyak asiri terus ada metrilcaficol ada didepinin kemudian ada parafin paracetin apigenin dan lain-lainnya sedangkan pada bijinya sendiri disini ada yang mengandung saponin tanin flavonoid dan alkaloid sedangkan untuk uji kliniknya disini misalnya pada uji klinik pertama yaitu alpukat dengan karbohidrat kompleks dimana pada uji klinik yang pertama ini dilakukan pada dua kelompok perempuan dan diberikan selama tiga minggu alpukat nah alpukat ini menurunkan 8,2% kolesterol total dari baseline-nya sedangkan untuk karbohidrat kompleks hanya menurunkan 4,9 kolesterol total yang berarti bahwa manfaat atau daya penurunan kolesterol total dari alpukat ini lebih tinggi daripada dengan karbohidrat kompleks kemudian yang kedua yaitu beberapa orang sehat TG dan hyperkolesterolemia yang mendapatkan alpukat nah serum kolesterol total disini turun 17% LDL 22% turunnya dan triglyceride turun 22% sedangkan HDL naik 11% nah apa sih perbedaan LDL dengan HDL secara sederhana LDL ini sering disebut di masyarakat itu sebagai kolesterol jahat sedangkan HDL merupakan kolesterol yang baik gitu sehingga apabila LDL ini sangat tinggi sekali maka disitu bisa berbahaya bagi tubuh kita sedangkan HDL apabila meningkat gitu kan bagus angkanya bagus maka itu akan menandakan suatu bertanda baik di tubuh kita nah disini alpukat dari kesimpulan uji klinik ini alpukat dapat memperbaiki profil lipid pada orang sehat nah tidak hanya pada orang yang sakit saja orang-orang yang dengan tinggi kolesterol dan tinggi akan triglyceride maka tetapi sahabat informasi kesehatan disini perlu sekali memahami dan harus warning gitu kan harus hati-hati disini apabila Anda mengkonsumsi obat seperti warfarin gitu kan kemudian Anda mengkonsumsi alpukat disini dapat menurunkan efek warfarin karena sudah ada laporan sebanyak terjadi pada dua pasien sedangkan untuk dosisnya sendiri disini dua kali sehari dua kapsul 250 miligram ekstrak daun per kapsul nah mungkin disini bagaimana dua kali dua kapsul misalnya pada waktu jam 8 malam dan jam 8 pagi dua kali sehari nanti jam 8 malamnya dua kapsul yang artinya 500 miligram ekstrak daun nah paginya nanti dua kapsul juga atau 500 miligram ekstrak daun sehingga total per hari yang kita konsumsi itu adalah satu gram atau seribu miligram ekstrak daun dari alpukat ini sendiri kemudian obat herbal yang kedua yang bisa digunakan yaitu seperti allium satifum atau garlic atau bawang putih nah disini bagian yang digunakan itu adalah umbinya tentu umbinya bukan daunnya disini kandungan kimianya seperti alin kemudian ada alialalin profenil alin ada alisin dan lain-lainnya kemudian disini secara uji klinik dari uji klinik tersebut dapat disimpulkan bahwa serbuk bawang putih disini berpotensi untuk menurunkan kadar lemak darah dan mekanisme kerjanya disini yaitu menghampat hepatik hidroksimetil glutaril COA atau HMG COA reduktase dan peningkatan ekspresi garam empedu ke dalam fesas dan mobilisasi lemak jaringan ke dalam sirkulasi bagus juga cara kerjanya ini seperti cara kerja dari golongan statin seperti simfastatin dan kawan-kawan seperti itu dan kemudian perlu diperhatikan bahwa mengkonsumsi dalam jumlah besar disini akan meningkatkan risiko setelah pasta operasi pasta operasi ini makinnya setelah Anda melakukan operasi nah hati-hati apabila Anda mengusulkannya kepada ibu hamil dan menyusui sehingga disini apabila Anda mengkonsumsi sesuatu baik itu herbal gitu kan setelah Anda operasi sedang hamil atau menyusui konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter jangan terlalu percaya dengan tawaran orang apalagi penjual-penjual gitu kan pakai ini pakai itu ini bagus ini bagus gitu nah tanpa memikirkan kondisi-kondisi tertentu yang Anda alami seperti itu karena beberapa orang-orang tertentu terlalu menginginkan keuntungan daripada manfaatnya kepada orang lain sehingga bisa saja menyebabkan kemudian kepada orang lain dan untuk kepada diri sendiri nah itu kan nggak boleh kemudian efek sampingnya yang perlu diperhatikan yaitu adalah gastritis nah disini gastritis ini merupakan iritasi pengikisan atau peradangan pada lambung nah sehingga disini ya tidak bagus ya untuk sahabat-sahabat kita yang memang mengalami penyakit lambung atau seperti itu kan atau kondisi lain yang berhubungan dengan lambung atau kalau tidak Anda bisa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter Anda terus makan umbi segar ekstrak dan juga minyaknya gitu kan dalam keadaan perut kosong tidak makan ini bisa menyebabkan nyari ulu hati mual muntah dan diare nah disini pasien yang mau konsumsi warfarin lagi-lagi warfarin ini konsumsi bawang putih dapat meningkatkan waktu pendarahan nah tidak boleh diberikan dengan obat seperti propidogrel karena dapat meningkatkan risiko pendarahan lagi kemudian dosisnya yaitu disini 1 x 1 kapsul 500 mg ekstrak per hari nah nanti kalau misalnya Anda membeli garlic ini di apotek Anda harus memperhatikan dalam 1 kapsul itu mengandung berapa miligram misalnya 250 mg dalam 1 kapsul maka Anda harus mengkonsumsi ekstrak bawang putih tersebut sebanyak 1 x 2 kapsul agar menjadi 500 mg ekstrak per hari atau kalau tidak 1 x 2 x 1 kapsul pagi 250 mg dan juga nanti malamnya 250 mg nanti jangan lupa dilihat berapa miligramnya dalam kemasan obat tersebut ketika Anda membeli di apotek kemudian disini bisa menggunakan kunyit nah kunyit disini tentu yang digunakan adalah rimpangnya seperti yang sering dilakukan oleh Anda di rumah nah kemudian kandungannya seperti ada kurkuminoid ada monodexmetoxi kurkumin dan dan lain-lainnya kemudian disini pada uji klinik penurunan kolesterol total baik itu LDL triglycerid penurunan glukosa darah kuasa dan penurunan kadar HBA1C nah ini diuji pada orang-orang yang memiliki diabetes militus tipe 2 seracak terkontrol nah diberikan kombinasi ekstra kunyit 200 mg per kapsul dan bawang putih 200 mg per kapsul dengan dosis 2400 mg per hari selama 12 minggu atau 3 bulan nah disini menunjukkan perbaikan pada profil lipid atau lemak nah pada pengundian kedua itu ada 10 sukarelawan sehat diberi 500 mg kurkumin selama 7 hari dan terjadi penurunan kadar lemak sebesar 33% dan peningkatan HDL sebesar 29% dan penurunan kolesterol total sebanyak 12% dan ini merupakan sesuatu hasil yang lumayan apabila dipraktikan nah tetapi disini perlu diperhatikan bahwa kunyit ini jangan diberikan kepada orang-orang yang memiliki gangguan pada saluran ampedu polisis titis kemudian gagal ginjal akut nah ini perlu diperhatikan bagi sahabat-sahabat kita yang memiliki gangguan pada ginjal kemudian tidak boleh diberikan kepada anak-anak di bawah 12 tahun dan hati-hati terhadap kehamilan dan menyusui dengan sampai anda menyarankannya kepada orang lain eh kepada orang dengan hamil dan menyusui dan mereka meminumnya secara rutin seperti itu jangan sembarangan pada kondisi-kondisi tersebut saya sarankan pada saat anda hamil atau menyusui anda harus ke dokter itu yang terbaik untuk anda dan janin yang sedang anda kandung kemudian dosisnya disini itu adalah 2 kali sehari 1 tablet 200 mg ekstrak per hari dan sebelum makan berarti disini dalam seharinya kita harus mengkonsumsi 400 mg ekstrak dari kunyit kemudian ekstrak yang lain yang bisa kita gunakan itu adalah mengkudu nah bahan yang digunakan adalah buahnya kandungannya disini itu seperti alkaloid seronin prinsiteroid alizarin lysine sodium asam caprilat dan lain-lainnya nah uji kliniknya pada 38 prokok nah uji klinik dilakukan pada prokok sebanyak 38 prokok disini mendapatkan 2x2 ounce jus mengkudu selama 30 hari nah jus mengkudu ini jus mengkudu ini dibandingkan dengan placebo jus mengkudu menunjukkan penurunan kolesterol yaitu kolesterol total disini 7-22% kemudian LDL turun 6-10% dan triglyceride disini turun 10-54% nah disini besar juga penurunannya kemudian disini dapat meningkatkan LDL 10-16% sedangkan pada placebo sendiri tidak ada perubahan jadi sudah jelas hasil yang ditunjukkan antara jus mengkudu dengan placebo nah sedangkan dari penelitian lain berdasarkan BEPOM itu mengkudu dapat menurunkan kadar triglycerida jadi nyambung dengan uji klinik yang pertama kemudian tidak boleh diberikan pada kehamilan menusui anak dan hyperkalemia hyperkalemia ini pada kondisi seseorang yang mengalami kadar kalium tinggi di darah dan juga jangan diberikan kepada orang-orang yang alergi terhadap mengkudu nanti bisa berbahaya kemudian peringatan disini mengkudu ini bersifat asam maka dari itu hati-hati terhadap penderita gastritis atau sahabat-sahabat kita yang mengalami gangguan lambung seperti kemudian dengan obat-obatan diabetes disini dapat terjadi hipoglikimia hipotensi hipoglikimia ini merupakan terjadinya penurunan kadar gula darah hipotensi ini tekanan darah rendah maka hati-hati nah disini warna urin bisa saja nanti berubah menjadi merah muda sampai dengan merah kecoklatan jadi kalau misalnya anda mengkonsumsi mengkudu terus anda buang air kecil dan warnanya seperti merah muda atau merah kecoklatan nah disini anda jangan terkejut jangan heran dan apalagi sampai panik satu RT ribut gitu kan nah itu jangan panik nah itu karena efek samping dari mengkudu ini nah itu bisa berhenti apabila anda berhenti mengkonsumsi dari mengkudu efek sampingnya disini seperti sedasi kemudian mual muntah dan alergi sedangkan untuk dosisnya sendiri dua kali sehari satu kapsul 600mg ekstrak per hari selama 30 hari berarti anda mengkonsumsinya misalnya jam 8 pagi sebanyak 600mg ekstrak dan juga nanti jam 8 malam itu 600mg ekstrak total per harinya yaitu adalah 1200mg per hari selama 30 hari kemudian obat herbal yang lain anda bisa menggunakan disini adalah rosella nah bagian yang anda gunakan adalah kelopak bunga kalau rosella ini anda bisa menemukannya di apotek jadi tidak usah terlalu ribet untuk mencarinya di sekitar rumah gitu kan banyak sekali di apotek nih tidak seperti mengkudu gitu kunyit atau bawang putih yang mungkin yang mungkin memang tersedia di sekitar rumah anda atau di dapur-dapur anda tapi untuk rosella ini saya kira hanya beberapa orang yang terdapat di rumahnya kalau anda mau cepat sekali dapatnya ke apotek untuk beli ada kelopaknya yang sudah kering di situ harganya pun terjangkau tidak mahal kemudian disini kandungannya seperti antusianin vitamin C vitamin B kalsium beta-karotin asam amino esensial dan lain-lain uji kliniknya disini seperti ekstrak kering dari kelopak bunga rosella ini 100 mg per hari selama 1 bulan disini secara nyata menurunkan kolesterol total terus triglycerida atau TG dan meningkatkan HALDR nah disini juga hampir sama seperti dengan mengkudu tadi bersifat sangat asam rosella ini bersifat sangat asam hati-hati penggunaannya karena dapat menyebabkan gastritis tadi dapat menyebabkan iritasi atau pengikisan peradangan pada lambung dan hindari pada penderita gastritis gunakanlah herbal-herbal yang lain nanti kalau Anda terlalu memaksakan memakai rosella mungkin saja Anda akan kolesterol turun mungkin kolesterol turun tetapi Anda akan menderita dari lambung usahakan pakailah sesuatu yang aman terus interaksinya disini dapat menurunkan kandar klorokinolon nah terus disini mengubah waktu para obat paracetamol nah sedangkan dosisnya sendiri kalau misalnya Anda membeli dalam bentuk teh gitu kan gunakanlah dua kali sehari teh bag gitu kan atau dua kali sehari satu kantung teh gitu satu gram serbuk dalam satu kantung per hari nanti Anda cek terlebih dahulu di kemasannya dalam satu kantung celup teh itu mengandung berapa gram rosella sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan dosisnya disini semisalnya nanti Anda mendapatkan teh celup rosella tersebut dalam satu kantung mengandung tiga gram serbuk nah otomatis disitu berarti Anda akan menggunakan dua kantung teh celup dari rosella kemudian ditaruh dalam satu cangkir air nah itu dilakukan selama dua kali sehari maka perlu Anda perhatikan berapa gram kandungan dari satu kantung celup dari teh rosella tersebut kemudian disini kalau misalnya Anda menggunakan kapsul tidak menggunakan tehnya maka satu kali sehari satu kapsul 500mg ekstrak perhari nah ini juga Anda perhatikan nanti dalam kemasannya mengadum berapa miligram ekstrak perhari sehingga Anda bisa menyesuaikan 500mg ekstrak perhari nah itu dia beberapa informasi mengenai obat herbal untuk menurunkan kadar kolesterol tinggi dan juga dislipidin nah disini sahabat informasi kesehatan dari beberapa obat herbal yang sudah dijelaskan hidupkan tadi maka sahabat informasi kesehatan mungkin sudah menyimpulkan sendiri atau perlu saya simpulkan yang pertama jangan sembarangan mengkonsumsi obat herbal apabila Anda sedang mengalami misalnya seperti tadi pas operasi ada penggunaan obat lain seperti warfarin, clopidogrel, paracetamol seperti itu terus ada chloroquine kemudian juga apabila Anda mengalami penyakit seperti atau kondisi-kondisi lain pada lambung Anda dan juga perhatikan kontraindikasi kontraindikasinya yang sudah disampaikan tadi maka dari sana Anda akan menyimpulkan sendiri itu aman atau tidak seperti itu karena tidak semua obat herbal itu keamanannya dan hasilnya sama antara satu orang dengan orang yang lain karena kondisi orang itu berbeda-beda setiap individu maka dari itu sampai informasi kesehatan jangan lupa untuk selalu berkonsultasi dengan dokter Anda atau tanyakan kepada apotekar Anda kalau Anda memang lagi malas atau memang tidak ada teman belum ada biaya untuk ke dokter ke apotekar cari apotekarnya dan tanya itu tidak apa-apa dan itu pun Anda tidak berbayar baiklah sampai informasi kesehatan itu sekian informasi yang bisa diberikan oleh channel informasi kesehatan terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir mohon maaf atas kesalahan baik itu dari kata-kata saya maupun sikap saya dan kekurangan yang ada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati